...perlitian ini agar dapat mengamati habitat burung di alam liar. Tim peneliti dari Universitas New Mexico Tech mengembangkan studi ilmiah yang tak biasa. Seorang profesor teknik Mustafa Hasan Alian bersama tim memutuskan menghidupkan kembali burung yang sudah mati... ...dengan mengubahnya menjadi drone. Menciptakan sesuatu yang serupa tentu harus dengan cara yang detail. Profesor dan tim peneliti harus menghitung berat, frekuensi kepakan sayang... ...serta sudut kepakan yang dimiliki burung saat masih hidup... ...agar dapat tercipta drone burung menyerupai aslinya. Kita berada dengan idea bahwa kita bisa menggunakan dan menginginkan burung dan burung yang mati... ...dan membuatnya sebagai drone. Dan satu-satunya yang kita harus memberi mereka untuk membuat mereka hidup... ...dan membuatnya membuat mekanisme aktuasi mereka... ...dan memasukkan badan mereka, dan semuanya ada di sana. Jadi mereka mempunyai tangan mereka, mereka mempunyai tangan mereka, mereka mempunyai tangan mereka... ...semuanya ada di sana. Tujuan penelitian ini agar dapat mengamati habitat burung di alam liar... ...serta sejauh mana energi kawanan burung bertahan saat bermigrasi. Agar dapat diterapkan ke dalam metode industri penerbangan. Efisiensi dari penggunaan drone burung membuat para penelitik khawatir dengan fungsinya... ...yang dapat digunakan untuk tujuan pengawasan militer. Namun Asana Lian dan tim berfokus terhadap pengerjaan proyek ini... ...yang ditargetkan selesai dalam dua tahun ke depan... ...dan terus mengembangkan drone burung agar dapat terbang lebih lama. Terima kasih telah menonton!